Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto menegaskan, patroli kepolisian untuk mencegah tawuran tak bisa disalahkan dalam kasus tewasnya tujuh remaja di Kali Bekasi tersebut. Pasalnya, patroli polisi memang bertugas untuk memastikan agar lingkungan menjadi tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah patroli ini betul, saya katakan, patroli ini tidak salah, ungkap Karyoto saat dijumpai di sekitar lokasi penemuan tujuh jasad remaja, Minggu Siang. Pernyataan Karyoto berkaitan dengan informasi yang menyebut bahwa tujuh remaja yang tewas mengapung di Kali Bekasi sebenarnya adalah pelaku tawuran. Mereka disebut menceburkan diri ke sungai karena ketakutan melihat ada patroli polisi. Karyoto melanjutkan, patroli yang digelar pukul 3 waktu Indonesia Barat itu didasarkan informasi dari masyarakat sekitar soal seringnya aksi tawuran pada waktu tersebut. Untuk itu, menurut dia, patroli untuk membubarkan tawuran itu tidak bisa disalahkan. Meski demikian, Karyoto tetap akan melibatkan pro-pampolri dalam penyelidikan kasus ini. Ia ingin mendalami seperti apa prosedural patroli yang dilaksanakan anak buahnya sehingga anak-anak itu sampai ketakutan dan menceburkan diri ke sungai. Menegurnya sejauh mana, ini yang sedang kami dalami melalui pro-pamp. Kami tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya, kejadiannya seperti apa, lanjut dia. Kini, ketujuh jasad korban telah dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk dilakukan proses visum dan otopsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.